Halo kawan-kawan pecinta catur, kali ini kami punya partai catur yang sangat keren dari salah satu pecatur terkuat sepanjang masa yaitu Immanuel Lesker Lesker merupakan juara dunia selama 27 tahun dari tahun 1894 sampai 1921 Partai catur ini berlangsung di Havana, Kuba pada tahun 1906 antara Immanuel Lesker melawan Enrique Del Monte Immanuel Lesker memegang bidang putih sedangkan Del Monte memegang hitam Partai catur ini diwarnai dengan pembukaan catur pertahanan Perancis Kuda putih ke C3 Pion pukul pion Kuda pukul pion Gajah ke D7 Kuda ke F3 Kuda hitam ke E7 Gajah gelap putih Ke G5 Pion maju mengusir gajah Gajah mundur ke H4 Gajah hitam ke C6 Mengancam kuda putih di E4 Sekedar informasi, selain menjadi legenda catur dunia Lesker juga merupakan seorang filsuf dan juga dokter matematika Permainan berlanjut dengan gajah putih ke petak E3 Melindungi kudanya di E4 Hitam menggerakkan kuda ke D7 Kemudian Menteri ke E2 Del Monte memakan kuda dengan gajahnya Dibalas dengan menteri pukul gajah Hitam pion C6 Kemudian Lesker mengamankan raja dengan rokade pendek Del Monte menggerakkan menteri Ke petak B6 Mengincar pion di B2 Lesker malah memajukan pion C-nya ke C4 Kemudian Hitam tidak memakan pion di B2 Namun ia menggerakkan kuda ke F5 Mengancam pion D4 Dan juga gajah putih di H4 Pada posisi ini Immanuel Lesker Membuat sebuah manuver yang sungguh-sungguh mengejutkan Langkah yang sama sekali tidak terduga oleh Hitam Jika kalian mau Silahkan Pause video ini Dan tebaklah langkah selanjutnya dari putih Selamat Bagi kalian yang menemukan langkah menteri pukul kuda hitam Di F5 Wow Pengorbanan menteri Hitam respon Dengan pion makan menteri Selanjutnya Benteng bergeser Ke E1 Skak Del Monte Tidak bisa menggerakkan rajanya Ia hanya bisa menutup sekak Dengan gajah Gajah menutup sekak Selanjutnya Benteng pukul gajah Sekak Raja Bergeser ke petak D8 Sang juara dunia Selanjutnya Menggerakkan gajah terangnya Pukul pion hitam Di F5 Mengancam Kuda hitam Di D7 Del Monte Menyelamatkan kuda Ke petak F6 Sekaligus Untuk menutup Diagonal gajah gelap Dari putih Di H4 Yang sangat Berbahaya Lesker Melanjutkan Dengan benteng Pukul pion Di F7 Benteng hitam Bergerak Ke E8 Selanjutnya Sekak Dengan benteng Di D7 Kuda Tidak bisa Makan benteng Karena sedang Terkena pin Dari gajah Di H4 Raja Terpaksa Bergeser ke C8 Kemudian Benteng Pukul pion Di G7 Discover Skak Dengan gajah Di F5 Raja hitam Kembali Ke D8 Dan akhirnya Gajah Pukul kuda Di F6 Skak Pada titik ini Posisi hitam Sudah sangat Kritis Del Monte Selanjutnya Menutup skak Dengan benteng Ke E7 Terus saja Lesker Memakan benteng Dengan benteng Kemudian Del Monte Menggerakkan Menterinya Ke A6 Kuda putih Bergerak Ke E5 Berencana Melakukan skakmat Di petak F7 Pada posisi ini Del Monte Berusaha Untuk Memperpanjang Permainan Ia Mengorbankan Menterinya Menteri Pukul pion Di C4 Mencegah Skakmat Putih Dengan kuda Di F7 Disini Immanuel Lesker Tidak tertarik Makan menteri hitam Dengan kuda Lesker Kemudian Menggerakkan Benteng Ke F7 Discover skak Dengan gajah Di F6 Raja hitam Hanya punya opsi Ke petak E8 Dan akhirnya Langkah Pamungkas Pada permainan ini Gajah Ke D7 Skakmat Sebuah skakmat Yang brilian Dari Sang Legenda Catur Immanuel Lesker Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Ya guys Semoga Kalian Menikmati Video-video Dari kami Sampai jumpa Pada Video kami Selanjutnya Sampai jumpa